Soba PR Wakil Ketua KOPC 3 DPR RI, Ahmad Saroni mengapresiasi langkah jaksa agung yang mengeluarkan pedoman bagi penyalahguna narkotika untuk dilakukan rehabilitasi. Hal itu dirilai bisa menjadi solusi persoalan kelebihan kapasitas di lapas. Ahmad Saroni mengatakan kondisi lapas di Indonesia sudah sangat penduh sehingga yang perlu dimasukkan ke dalam penjara hanya pengedar narkoba. Pedoman yang dikeluarkan kejaksaan itu karena dia akan sangat membantu Kemenkumham dalam menekan permasalahan kelebihan kapasitas lapas yang selama ini belum kunjung selesai. Menurutnya, para pengguna narkoba akan didampingi tenaga profesional dalam rehabilitasi sehingga akan lebih bermanfaat daripada menjombloskan ke penjara yang sudah kelebihan kapasitas dan sulit diawasi. Terima kasih telah menonton!